Dua penjual serbuk petasan ditangkap saat reskrim Polres Ponorogo. Bahkan satu diantaranya merupakan residivis kasus yang sama. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 11 kg petasan, siap edar kemasan 1 kg, dan 3 bendel sumbo petasan. HS 25 tahun, warga Tatung Balong Ponorogo, dan TR 35 tahun, warga Nguntorona di Magetan yang ditangkap saat reskrim Polres Ponorogo karena mengedarkan bahan peledak petasan. Keduanya ditangkap saat memasok serbuk bahan peledak yang dirakitnya di wilayah Sumoroto. Setiap 1 kg-nya dijual seharga Rp240.000. Dari hasil pemeriksaan petugas, kedua pelaku sudah menjual serbuk petasan sejak sebelum awal puasa. Tersangka HS merupakan residivis dengan kasus yang sama. Ini ada berapa kilo, TSK-nya berapa? Baik, untuk TSK-nya ada dua, inisial HS dan PF. Untuk barang bukitnya total ada 11 kg, dan sumbo ada tiga ikat. Jadi 11 bisa ditetapkan, apakah dia proses membuat sendiri, merancuk sendiri, terus selalu menjualnya, atau setiap prosesnya? Jadi untuk TSK ini, HS ini, dia untuk bahan membeli secara online, terpisah, di salah satu e-komersi, selanjutnya meracik sendiri, dan menjual belikan di pasaran dengan harga per kilonya kurang lebih Rp250.000. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 11 kg serbuk petasan dan tiga bendel sumbo petasan. Polisi saat ini gencar melakukan razia untuk menekan tingginya angka peredaran serbuk petasan di wilayah Ponorogo. Ega Patria, JTV Ponorogo